Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat olahan atau jajan yang bahan dasarnya bihun caranya sangat mudah dengan bahan yang serba ekonomis hasilnya kue enak dengan penampilan warna yang cantik sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan kalian simak video sampai selesai semoga bermanfaat saya kukus kelapa parut yang saya buat dari setengah butir kelapa tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda jangan lupa bersihkan kulit ari atau kulit coklatnya saya beri sedikit garam, saya campur ini saya kukus dengan daun pandan supaya hasilnya lebih wangi kelapa parut dikukus cukup 7 menit saja rebus sampai mendidih 1 liter air masukkan 300 gram bihun jagung kita akan rebus bihun jagung selama kurang lebih 2 menit saja setelah kurang lebih 2 menit bihun jagung sudah siap untuk diangkat angkat bihun jagung dan tiriskan 1 buah nanas madu akan saya haluskan saya potong kecil-kecil untuk memudahkan memblender masukkan potongan nanas ke dalam blender sertakan juga 250 gram gula pasir 200 ml air kita akan blender sampai nanas halus dan ini hasilnya setelah nanas di blender ini sudah halus dan siap untuk digunakan untuk memudahkan mengaduk adonan atau mencampur adonan nanti bihun saya potong-potong lebih kecil tambahkan 250 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam bisa ditambah nanti jika dirasa kurang 1 saset agar-agar tanpa rasa selanjutnya kita tuang nanas yang sudah di blender bersama gula pasir tadi kita aduk-aduk bahan sampai menjadi adonan yang bercampur rata pastikan adonan betul-betul bercampur rata tidak ada tepung yang berkumpal atau bergerindil selanjutnya adonan saya bagi menjadi 4 dengan bagian yang sama banyak satu bagian pertama saya beri pewarna makanan warna hijau muda bagian kedua saya beri pewarna makanan warna merah muda bagian ketiga saya beri pewarna orangnya bagian terakhir saya beri pewarna kuning muda nah untuk pembagian adonan diserahkan dengan selera teman-teman ya demikian juga dengan pemberian warna siapkan loyang olesi tipis-tipis dengan minyak sayur untuk ukuran loyang saya gunakan loyang yang tersedia ini adalah loyang dengan ukuran 10 x 22 cm setelah loyang siap kita tuang adonan ke dalam loyang rapikan permukaan atasnya hentakkan loyang pelan untuk membuang gas yang terbentuk dalam adonan jangan lupa panaskan dandang sampai airnya mendidih sebelum kita memasukkan adonan kita akan kukus adonan selama kurang lebih 30 menit jangan lupa lapisi tutup pengukus dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke kue selama proses pengukusan untuk mempercepat proses pengukusan teman-teman bisa menggunakan 2 panci pengukus setelah kue matang dan diangkat kita tunggu sampai dingin baru nanti kita lepas dari loyang nah ketika kue dingin permukaannya akan lebih kesat dan ini akan memudahkan kita untuk melepasnya dari loyang dan teman-teman juga bisa melihat kue yang kita hasilkan warnanya sangat cantik dan teksturnya juga sangat lentur ini menandakan kalau kue ini hasilnya kenyal dan juga empuk sekarang akan saya potong-potong kue ongol-ongol bihun nanas untuk bentuk dan besar kecilnya potongan silahkan kalian sesuikan dengan selera teman-teman untuk satu loyang ini saya potong menjadi 4 bagian kemudian tiap bagian ini saya potong lagi menjadi 10 jadi untuk satu loyang ini bisa menghasilkan kurang lebih 40 potongan kecil kue ongol-ongol bihun nanas setelah selesai dipotong-potong satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 160 butir kue ongol-ongol bihun nanas selanjutnya kita belur kue ongol-ongol bihun nanas dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya sebelum kita kemas kita lihat dulu tekstur dari kue ongol-ongol bihun nanas yang kita buat kue ini memiliki tekstur yang kenyal tetapi empuk dan ini rasanya betul-betul enak teman-teman ya kemudian jika kalian ingin menjadikan ini sebagai ide jualan kalian bisa mengemasnya dengan mica seperti ini alasi mica dengan daun pisang kemudian kita isi dengan kurang lebih 5 potong kue dan untuk mempercantik tampilan setelah dikemas kalian bisa menempelkan stiker seperti ini dan kalian juga bisa menambahkan sendok garpu kecil ke dalam kemasan ini akan semakin menarik terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh